untuk kita balik lagi mungkin kok untuk kolamnya pak kolamnya ini ukuran berapa sih pak sebenarnya kemarin kan untuk Azukari P3 itu jumlah ikan 40 ekor 40 ekor yang kelilang Azukari yang 2 ekor berpest oke dengan luas kolam utonya oke kalau kita lihat dari Benny nya pak kelihatan halus-halus pak ya ya alhamdulillah untuk GOSIKI yang P3 ini disebut pakan ayat wajitanya mantap sekali yang ngasih tisu oke jadi memang ini produk lokal dan ikan Indonesia dan hasilnya juga tidak kalah sama ikan impor bahkan Dorpres sendiri kayaknya buat di arena kayaknya berani nih pak ya oke mantep dan untuk hadiah-hadiahnya nanti pak untuk yang terutama di pemenang ini artis piala dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seribu koi seribu warna sahabat pecinta koi apa kabar kembali lagi sahabat koi kami sapa pada video konten episode kali ini ya dan pada video konten kita kali ini sahabat koi saya ajak jalan-jalan ke sawah pagi-pagi banget kita berangkat subuh tadi ya dan untuk acara apa ya hari ini ada acara spesial nih sahabat koi nah ini sahabat koi bisa dilihat ini lagi proses panen ya sahabat koi nah tempatnya siapa dan panen jenis apa nanti kita coba lihat ya oke namun sebelum itu sahabat koi banyak yang nonton episode tapi tidak subscribe mulai hari ini yuk nonton dan di subscribe channel episode agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Ebi Sukhoi oke sahabat koi yuk kita sapa onernya dulu ya selamat siang Pak Endi selamat siang salam sekatral untuk kita semuanya apa kabar hari ini Pak Endi Alhamdulillah sehat semuanya baik baik saja Mas Ebi Sukhoi Alhamdulillah sehat juga dan hari ini agendanya panen Pak ya panen wajukari untuk penjurian bed ketiga kosiki dan panen juga untuk acara mawajukari yang keempat bed keempat kosiki juga kosiki juga tapi kita akan bahas dulu yang panennya dulu nih Pak untuk yang ketiga Pak ya oke untuk yang ketiga ini total bulan berarti berapa Pak masuknya Januari berarti ini berjalan 5 bulan 5 bulan Pak ya pertengahan Januari begini panen selisih 5 harian yang masuk tanggal 15-an oke pulang motonnya untuk ses rata-rata Pak untuk peningkatannya sampai berapa setelah sesuai harapan untuk bulannya ada yang panjangnya misal masuk 48 sekarang 63 cm berarti kami 15 cm kisaran itu Pak ya jadi per bulannya 2 sampai 3 cm sampai 3 cm untuk kita balik lagi mungkin kalau untuk kolamnya Pak kolamnya ini ukuran berapa sih Pak sebenarnya kemarin kan buat kita di PTK itu dimulai kan pasti 5 ekor 40 ekor yang lelang yang 2 ekor dengan luas kolam motonnya di 400 meter persegi oke perdalaman 1 meter 25 ini setiap bulan atau setiap periode apa Pak untuk penggantian air dan treatmentnya untuk supaya agak sehat kita kensiin untuk amoniahnya setiap tadi guna sebulan sekali Pak ya jadi dibuang nanti terus air masuk kalau waktunya memungkinkan untuk kerepotannya tidak terlalu repot ya ikan air oke setelah itu proses untuk pengapunannya oke diolah lagi dikabur dikasih probiotic kalau terpaksa saya kemarin melancur riso dengan waktunya yang tidak bisa mencapai cuma di brekes dibuang kotorannya atau amoniahnya alhamdulillah aman ikan 40 ekor 42 ekor masuk dan berkesnya 2 ekor itu tidak ada kendala dan sampai sekarang mau buat penjurian ikannya aman semua Pak ya semua alhamdulillah dan itu tadi untuk kolamnya untuk pakannya Pak intensitas pemberiannya seperti apa dan mungkin adakah campuran-campuran tertentu untuk pakan azukari yang ketiga ini kalau pakan azukari yang ketiga ini seperti untuk hai wajita hai wajita Pak mantap sekali dengan penggunaan signifikan Pak ya signifikan juga seperti masih dilihat dan bukanya merahnya dan warnanya ikan ikan masalahnya juga ada blue sama color yang wajita yang grow color yang sudah jadi satu kemasan Pak ya juga ada kendala dikutu jadi ya proses karantinanya kita dimaksimalkan oke berarti nanti untuk pengangkatan hari ini itu di karantina dulu Pak ya karantina jadi nanti sebagai penjurian ikan sudah siap untuk oke kalau kita lihat dari Benny nya Pak kelihatan halus-halus Pak ya ya Alhamdulillah untuk gosiki yang P3 ini support pakan hai wajitanya mantap sekali ya oke jadi memang ini produk lokal dan ikan Indonesia dan hasilnya juga sudah kalah sama ikan impor impor nah dan kita ucapkan selamat buat semua peserta Pak karena semoga nanti puas dengan dengan apa itu dengan hati kari yang P3 P3 panen dan digiri dengan hasil yang maksimal semoga onernya itu mendapat kepuasan sendiri kan sebuah grupnya luar biasa kalau kita lihat ikannya juga ini belum ini sebenarnya Pak ya ini masuknya ke Nisai masih Nisai 15 oke ini saya berarti masih Nisai Pak ya masih mudah banget sebenarnya Nisai nya kan masih kurang 7 bulan itu ya nanti ini masih bisa digrew lagi buat para pemiliknya Pak jadi maskot untuk di kolamnya masing-masing dan untuk ikan yang ini siap untuk kediri juga nah ini berarti penjurian before kediri berarti Pak ya sebelum sebelum kediri atau mungkin kalau peserta ini nanti ikannya minta di handling in Astro untuk di kediri bisa Pak ya free handling nih sahabat Poi kalau untuk yang buat peserta gosiki ini dan nanti untuk ikan-ikannya akan dijuri siapa saja Pak itu Bapak Eka dari Jogja Duri Apgi Duri Apgi Mas Agung Pak Haji Agung Pak Haji Agung AKF sama Kuin Hanura Pak Handoko sama Pak Handoko oke dari Tulung Agung oke dan untuk jumlah ikan 45 ekor Pak ya 42 ekor 42 ekor yang dicuri 40 ekor oke yang dua doorpress doorpressnya gosiki juga mantep nih sahabat Poi tambah bagus kelihatannya nah bahkan doorpress sendiri kayaknya buat di arena kayaknya berani nih Pak ya oke mantep mantep dan untuk hadiah-hadiahnya nanti Pak untuk yang terutama di pemenang ini nanti piala dan sertifikat Pak ya betul untuk juaranya untuk ajutari ke Sigi Ketika ini nanti Grand Champion runner-up Grand Champion yang sukses atau melatih press oke kelas B ke Sigi dan yang spesial grow yaitu perkembangan terdapat hmm dan nanti ada juara-juara yang lain Pak ya ada tambahan bonus nanti juara 1,2,3 dan press 1 nah ini spesial untuk yang yang P3 ya jadi untuk udah dapet ikan cakep untuk pemenang masih dapet piala grup grupnya 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 karena di 100% jadi ada kematian kendala atau mungkin sakit atau cacat itu langsung di sana oke ini sahabat koi kurang enak apa nih sahabat koi kalau ikut azukari terutama Pak ya di Astro sahabat koi nah itu tadi dan kita tunggu precepen juriannya berarti Pak ya sebentar lagi nanti oke nanti kita lihat bareng-bareng sahabat koi untuk penjuriannya dan nanti kita akan tanya ke juri kriteriannya apa karena saya melihat ini antara satu ikan dan ikan yang lain kayaknya nggak beda jauh kualitasnya ini kualitasnya simpan semua nanti selama di nah ini nanti rame kita lihat nanti mungkin ada diskusinya juri seperti apa kita pengen tahu nanti oke ini untuk yang ketiga Pak ya dan untuk persiapan yang keempat nah persiapan yang keempat nanti seperti apa sahabat koi sabar ada di video selanjutnya Pak Endi kita akan jelaskan untuk persiapan yang keempat karena ini juga ikut dipanen juga sekalian Pak ya kalian untuk mulai proses foto video ini foto video masuk ke foto video untuk 15 hari ke depan mulai proses lelang oke sampai 12 hari ke depan mulai proses lelang tapi hari ini jadwal jadwalnya panik untuk ajutari petika nya dan panik juga untuk mulai proses foto video untuk lelang untuk ajutari petika yang keempat oke dan ikannya jangan lupa yang tidak dapat untuk yang petika yang pet 4 tambah mata ini banyak yang untuk kualitasnya banyak nah bahkan buat yang teman-teman yang sudah ikut di 3 mau ikut yang keempat boleh silahkan Pak ya untuk untuk OP nya tidak mahal nah ini sahabat koi nanti kalau OP nya berapa kita akan dibahas di video selanjutnya oke Pak Endi terima kasih waktunya terima kasih sama-sama oke siap amin terima kasih sahabat koi terima kasih udah nonton video kita kali ini dan nantikan penjurian untuk azukari yang ketiga sahabat koi seribu koi seribu warna selamat menikmati selamat menikmati